Sejumlah pengungsi rohingya, histeris selesai pelaksanaan sholat Idul Fitri yang berlangsung di halaman belakang kantor bupati di Aceh Barat Aceh. Isak tangis tak terbendung karena mereka teringat keluarga yang meninggal dunia saat menjadi manusia perahu. Para perempuan imikiran rohingya tak kuasa menahan sedih hingga terdengar teriakan yang menggema. Sontak jemaah lainnya ikut menangis. Karena harudan diiringi dengan isak tangis menyebabkan jemaah terpaksa mempercepat pelaksanaan sholat Id. Tangis para imikiran rohingya pecah kalah mengenang banyak keluarganya yang tewas saat berlayar di laut dan tak dapat dikebumikan. Inyam sholat bergegas menenangkan mereka yang histeris. Alhamdulillah kita, kita dulu kenal laut, kapal buur terbal, kita ada saudara-saudara maina orang meninggal, saya punya adik pun ada meninggal juga. Itu tadi aku terumpuan ada nangis, dia ibu, adik, kakak, ada meninggal juga orang. Berdasarkan sholat Id, semua sedikit ada perbedaan tadi, ya kita lihat bersama dalam sholat mereka sedih dan nangis. Mungkin kita ingat dengan keluarga mereka. Meski dalam suasana Indul Fitri, imigran rohingya tetap dalam pengawasan dan pengawalan satga seorang asing. Muhtaruddin Yaakob melaporkan dari Aceh Barat, Aceh.